Aku mau itu bro. Nah itu dia cocok tuh. Ini yang paling kuning juga aku mau satu ini. Jadi satu, satu, satu. Sip. Tadi gue lupa nanya, aku main tunjuk-tunjuk. Hahaha. Gak lupa. Hai sahabat jam vlog. Kembali lagi sama gue Antony Sabotera. Nah hari ini gue mau belanja-belanja sedikit-sedikit untuk memenuhi glass pond golden yang gue punya. Semuanya konsepnya kuning, mau golden, mau albino, mau apa, kita penuhi dengan yang kuning-kuning. Hari ini aku bersama. Hendy. Nah bersama aku Hendy dari Aqua Premier. Aqua Premier. Aku izin mau liat-liat lagi boleh? Sip, sip, sip. Silahkan. Lalu kita datang. Anggap aja tempat sendiri. Lalu kita datang, liat-liat, datang, liat-liat. Ya kan? Wow. Wah ini Madagascar sikit. Iya ini susah kemarin nih. Lalu gede-gedein emang. Lalu gede-gedein? Iya. Kalau sebesar ini sekarang satunya berapa nih kok? Masih sama, masih 800-an. Masih 800-an ya? Iya. Oh ini yang silver-silver yang disini ya? Iya. Yang kemarin. Ini yang udah ternakan lokal. Oke. Tapi ada itu yang jenis baru, yang dari alam gitu. Oh yang mana tuh dari alam? Ini paraskomburki, maileus paraskomburki. Ini yang alam bedanya apa biasa ya kok? Beda tipe sih. Ini itu kan setigar lokal. Kalau ini yang paraskomburki, dia gedenya beda tipe, terus badannya agak lebih lonjong ya. Oke. Terus ada kurang merah-merahnya nanti. Nanti kurang merah-merahnya? Iya, di pipi. Di pipi doang ya? Di pipi. Kalau yang banyak itu merah-merah total tuh redhook. Redhook. Banyak ini ada 100 kan lebih. Spreciousnya ya? Spreciousnya lebih satu. Nah, kalau dari segi harga, yang lokal sama yang ini, jauh? Jauh. Yang lokal itu tadi berapa? Yang itu setigar itu sekitar 200-an, yang segitu ya. Oke. Ini sekitar 1,7. 1,7. Iya. Bedanya bisa dapet banyak. Nah ini meda skit-skitnya udah gede gitu ya? Iya, ini udah gede-gede, dipisahin. Karena dia bisa saling ngilang atau gimana? Iya, kadang suka iseng sih. Yang kecil suka dihajarin sama yang paling gede. Oh, dinotol-otolin ya? Ini juga mesti bisahin di hadah-hati, ya agak emas. Oh. Yang kayak gini, kalau udah sebesar ini berapa, bro? Kena 1 juta nih. 1 juta yang agak besar? Iya. Top nih, memang enak juga daerahnya. Aku juga masih ada di rumah. Enak kayak jak main ikannya? Iya kan? Iya. Abis itu ini masih seperti biasa. Desa-desa, pleko, pari. Pari-parian, pleko-plekoan. Nah, kalau teman-teman mau lihat koleksi lengkapnya, mengenai pari-pari dan pleko-plekoan, ini dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, sahabat jam vlog, jadi udah liat kan? Disini banyak banget. Ini GKRTC. Yang hybrid ya? Yang hybrid. Oke. Siap, 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 siap. Ini agak terang diwarna ini. Iya, agak terang. Kalau itu agak cacat ya kemarin berantem, recovery-nya gak bagus, jadi fin sebelah kanannya ilang gak lah gitu. Oh, iya. Siap, siap, siap. Di sini paling terkenal tuh catfish-catfish-nya. Udah pada habis semua catfish-nya. Iya, udah pada habis lah. Yang kemarin datang catfish-nya banyak banget yang re-re-re gitu ya. Ini albino. Cuman kalau gini, aku izin nanya kok. Kan di kolam, aku konsepnya golden-golden ataupun yang kuning-kuning. Kalau aku masukkan pari yang kuning-kuning, kedalaman kolamku tuh sekitar, mungkin yang di pinggir tuh sekitar 19-18. Yang agak ke tengah itu sudah 2 meteran. Nah, kalau misalkan itu cari pari, bolehnya diukuran berapa dengan kedalaman begitu? 30 sentian ya, aman sih ya. 30 sentian lebih aman? Lebih aman, memang. Lebih aman. Karena dia udah lebih tahan sama pressernya ya. Oke, karena ada tekanan di sini ya. Iya, tekanan kalau 2 meteran. Makanya kalau yang di glass pond-glass pond atau di megatank, agak sulit untuk mencari pari-pari. Karena butuh yang besar-besar ya. Besar-besar. Gitu, yang besar-besar tuh. Banyak kan keren-keren yang kayak gini. Yang besar-besar ya kok. Iya. Kalau nggak motoro, BD, tapi sudah SWC yang udah besar-besar. Besar-besar. Sementara albino yang besar-besar sekarang ini masih agak jarang. Masih agak jarang. Dan albino biasanya kalau udah, kalau albinoprol gini kan kalau udah 30-35 cm itu udah calon induk kan. Udah nggak mau jual. Udah nggak mau jual. Jadi ATM. ATM. Bagus jadi ATM dong kataku, Andy. Oke. Kita lihat kesini izinnya loh. Ini Chinese perch. Yang mana? Oh ini? Iya, Chinese perch. Ini Chinese perch apa kok? Perch dari China. Ini dari China. Iya, sini pekerja cuat sih. Nanti yang gedenya wartanya begini juga kok. Lebih ke putih coklat ya. Putih coklat. Iya, lebih ke putih coklat. Merahnya agak lebih menghilang. Menghilang. Iya. Lebih ke marun coklat gitu lah. Oke. Nah kalau yang kayak gini-gini dikirin seberapa sih kok? Ini yang udah size 10 cm, 90 cm gini di harga 600. 600? Iya. Dia max size-nya di 60-70 ya? 60-70. Oke oke siap. Kalau gitu kita izinnya putar-putar dulu. Kita nanti baru putuskan kita mau ngambil yang mana. Boleh. Wih, ini, ini, ini. Poliodon. Poliodon. Biasanya kalau poliodon disebutnya apa lagi kok? Pedal fish. Pedal fish. Nah ini nggak terlalu dingin di sini. Memang udah suhu normal ya? Udah adaptasi. Udah adaptasi, kemudian kayak begini makan apa kok? Makan pelet, makan cancing beku udah. Pelet dan cancing beku. Dan untuk size segini memang butuh tempatnya nggak terlalu gede banget ya? Nggak, nggak perlu. Kalau yang aku lihat dulu kan aku pernah konten yang besar sekali tuh. Ini kan pada rusak ya? Ya itu harusnya agak gedean kalau udah gede. Kalau size segini belum? Ini semua pada mulus semua. Mulus masih mulus. Cocor bebeknya ini. Mulutnya pasti pada mulus semua. Dan ini udah kebiasaan orang lewat jadi... Nggak kagetan. Nggak kagetan. Biasa kagetan, tabat-tabat-tabat. Udah stabil banget. Di bawah kita lewat-lewat itu udah biasa aja. Udah makan pelet. Udah makan pelet, cancing beku nanti deh. Kalau kita kasih makan ya nanti. Oh siap. Pelet itu pelet sinking atau floating? Dua-duanya bisa. Oh iya. Dua-duanya mau. Lebih doyan pelet yang predator ya. Yang JPD gitu yang wangi. Wanginya bener-bener mencolok. Yang baunya menyengat gitu ya? Kalau pelet yang kayak pelet yang biasa. Yang buat pelet buat nila, buat pele. Yang pakan itu yang karungan itu dia. Mau tapi nggak terlalu nafsu. Ini udah buang kotoran berarti memang udah makan. Udah buang, udah makan, udah buang. Udah aman banget ini. Nah kalau kok ini jual di size berapaan nih kok? Ini size udah mau 20 cm ini ya. Size 20 di harga? Ini di harga 3 juta. Di harga 3 juta ya teman-teman. Ini udah yang rekondisi. Rekondisi banget. Oke oke. Ini banyak banget ya teman-teman. Kalau yang selalu memberikan masukan. Pedal fish dong. Ini kemarin udah sempet habis banyak nih. Udah tinggal sedikit ini? Ini juga ada yang lima ekor udah bookingan orang. Oh tinggal dua berat nih? Iya tinggal dua. Oke oke. Oh cepet banget nih kalau ini pakenya. Barangnya nggak banyak begitu ada habis. Begitu ada habis. Karen sih. Mantap. Biasa orang kalau ada di sini udah rekondisi. Jadi rata-rata yang beli udah langsung tinggal cemplung aja. Sampai gede malah ya. Nah jadi. Karena kita cari yang kuning-kuning. Ini nanti dulu. Karena tanknya juga nggak ada. Oke. Ini. Oh masih pari-parian. Pari-parian. Perpibas-pibasan. Belum risok lagi sih. Banyak yang baru gue masih. Oh. Karena habis tebaran lah ya. Iya. Habis pada mudik. Nah ini. Ini kuning nih. Ini kuning nih. Cuman nggak mega nih. Nggak bisa jadi monster ya. Tapi aku agak. Tarik tapi begitu masuk. Lihat ini kok. Agak merah sih Godets. Ini. Pas sebetulnya dapet warnanya yang. Dasarnya warnanya agak bagus. Tapi dia punya minusnya. Oke. Matanya. Matanya kenapa? Matanya mutiara. Itu mutiara itu. Buta atau hanya nitik aja? Kalau ini kayak. Dibilang buta juga ikannya ngeliat sih. Makan nyamperin sih. Tapi. Memang mutiara parah ini sih. Ini udah hitam dalemnya agak pecah ya. Oke. Soalnya ini kan. Ini kan apa. Shot bodynya bagus banget. 3 bar bersih. Tuh dia tau loh. Kita lagi gangguin dia. Iya. Makanya dia lihat. Udah 3 bar shot body lagi. Merah lagi. Bersih stabil lagi. Waduh stabil lagi. Maunya apa sih. Oke oke. Kita cari lagi. Alvino. Alvino lagi. Oke. Ijinnya kok ya. Iya. Ini ada yang kuning-kuning. Banyak nih kuning. Ada dong. Wih. Ini gak mencolok ya. Enggak dong. Ini selalu paling menarik perhatian ini. Emang. Lohan. Lohan gak jelas. Monster ini tapi. Gede banget sih. Iya lohan monster ini. Gede banget sih. Danannya ini gak terlalu galak. Jadi digabung masih. Masih. Masih bisa ya. Gede banget sih ini. Pernah liat lohan kayak begini gede. Jarang banget ini tuh. Gak penasaran ini sebenarnya lohan atau bukan. Nah ini penasaran juga sih. Ini juga banget. Tapi dari warna sih sama corak ada lohan ya. Ada lohan ya. Cuman bingungnya bisa segede gini. Mantap. Nah ini kemarin tuh kan aku sempat konten disini waktu masih ada ya. Ada. Oke. Ada. Aku mau itu kok. Nah itu dia tetap tuh. Itu. Yang kuning-kuning lah. Yang kuning-kuning udah sikat lah ya ko ya. Sip. Itu satu. Nah ini ada yang kuning-kuning juga nih. Gede juga nih. Oh ini gede juga. Dia aku takutnya kalau misalkan si baramundinya. Aku udah ada baramundi di kolom. Ini agak suka ngejahilin yang lain gak sih ko? Ngejahilin sih enggak. Cuma Pak Bo tuh terkenal dia suka misal sama kabel. Oke. Jadi kalau ada kabel atau ada tanaman tapi yang di dalam air ya. Nah dia suka ngejahilin gitu tuh. Tidak ada sih. Baramundi sama ini gedean mana? Gedean baramundi nih. Baramundi lebih panjang. Oh iya. Tapi badannya lebih lebar ini. Harusnya sih enggak. Aman ya? Aman ya. Ini yang paling kuning juga aku mau satu ini. Jadi satu, satu, satu. Sip. Ini tambor kuih masih banyak juga ko ko ya. Hingga empat. Satu, dua, tiga, empat. Iya, hingga empat. Mantap, mantap. Nah kalau kayak gini di range berapaan sih ko? Yang mana dong? Yang di silver begini udah panjang ini. Yang di silver segini sih di harga dua jutaan. Di dua jutaan. Abis itu yang ideal? RTC? RTC logistik yang udah polos begitu. Sekitar harga 15. 15? Iya. Tadi gue lupa nanya harga main punjuk-punjuk. Tidak. Gak lupa. Gak lupa. Gak lupa. Gak lupa. Gak lupa. Gak lupa. Nanti kita executionnya di akhir. Oke. Kemudian pacunya. Pacunya di sekitar harga 900. 900an. Siap, 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 siap. Kalau tambah kuih? Tambah kuih di 2 jutaan. Di 2 jutaan. 2 jutaan. 2,3. Oke, aku izin lihat ke atas ya. Boleh, boleh. Saya main ya, ko. Gitu pun penasaran. Dengan yang di atas-atas. Wow. Udah ada tempat piala? Cuman satu saya ini. Sayang satu, ko. Apaan ini? Surabaya championnya gak dibawa balik-balik. Pernahal punya piala yang gede juga. Iya. Ini kemarin kumpay ya? Iya, ini kumpay kemarin. Top. Wih, ini ada yang Albino nih. Iya, nah ini.. Baru pertama kali masuk juga nih. Oke. Ini yang sama kayak bawah, Chinese Perch, tapi ini yang albinonya. Lebih kayak barang multi ya? Iya, karena kan dia sama-sama Perch. Oh sama-sama Perch ya? Iya, cuma dia yang Chinese Perch-nya. Oke, nah kalau yang kayak begini di range berapaan? Ini 30. 30? 30, oke oke. Kalau 30, alasanku ini kekecilan. Tempat tank nggak ada lagi. Tapi dia tipikal ikannya aktif atau lebih suka ngumpet sih Goh? Sebenernya sih dia lumayan aktif kalau udah stabil ya. Oke. Ini baru kita pindahin tadi. Tadi gabung ada temennya di sini. Oh temennya udah laku. Temennya lagi dibuk sementara, jadi kita pisahin. Makanya baru pindah itu. Oh ini ada temennya? Ada temennya di sini. Oh banyak. Garangnya kayak daksu gue yang naik-naik gitu ya. Kayak barang mundi juga. Mirip lah dia. Das, barang mundi. Ini kan. Tapi ini lebih unik ya bibirnya ya. Iya. Cepot gitu maju dia gitu. Ngeri sih kalau ini gede. Cepet nggak sih grow ratenya? Lumayan, lumayan cepet ini. Lumayan cepet ya? Iya. Lakunya lumayan cepet ya? Ini masuk 25 cm, lumayan laku. Lumayan yang ambil NXV ini. Oh oke 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 oke. Kemarin udah kita kontenin, tapi di kontennya bro Audrey. Oke. Albinonya. Albinonya. Wow. Bagus banget sih. 30 ya nih kok ya. Iya dan ini ada motifnya sebenernya. Cuma belum ketara banget loh. Semakin besar bumbu motifnya atau? Ada motifnya. Ada motifnya. Wow. Tapi memang bukan yang kayak Dutch ya yang jelas banget. Oke. Tapi ada pola patternnya. Ada pola patternnya. Ada pola patternnya. Makanya dia menang Baramundi itu. Kadang Baramundi itu polos. Siap. Tapi Baramundi bisa lebih besar. Oh ini mark size nya di? Di 60an lah. 60an. Mungkin Albino lebih kecil dikit ya. Sekarang 40-50an mungkin ya. Oh kalau misalkan yang di kolam yang kayak tadi ada. Lius Gistic, pacu gede. Baramundi juga bisa panjang banget kan. Bisa panjang banget. Ini kayaknya lebih cocok aku pelihara di Aquarium. Di Aquarium. Di Aquarium. Di Golden Pond itu. Karena aku tadi aja. Karena memang juga ikan eksklusif. Sayang lah ya. Iya. Di gabung-gabung di Aquarium. Kecuali Sultan-Sultan itu. Oke oke siap-siap. Wah ini makin keren banget tempatnya. Dengan koleksi ikan yang mengerikan. Jadi kalau teman-teman ada keperluan atau ada cari-cari. Oh ini jarang aku bisa lihat di sini. Kalau mau request-request bisa nggak sih? Itu bisa tolong masukin ikan atau apa? Bisa. Yang penting selama ikannya. Kita tahu kalau ikan yang kita bisa masukin sama yang nggak. Oh gitu. Selama ikan yang masih aman. Oke. Tidak ini apa tidak dilarang kita masukin. Bisa dimasukin selama tidak dilarang dalam aturan ya. Iya. Nah jadi kalau teman-teman ada yang mengenai lebih detail. Dengan ikan yang tadi kita shoot di bawah. Sinematiknya itu mengenai harga dan segala macamnya. Secara detail boleh hubungin ke Handy di bawah sini. Kita cantumin semua kontaknya. Ataupun ada request-request memasukkan ikan-ikan yang rare. Rare. Bisa langsung hubungi ke Handy. Oke. Sip. Kita mau packing dulu ikannya. Nanti kita mau lihat itu berenang-berenang di pond. Sip. Sudah nggak sabar kita. Oke. Oke. Kita bungkus. Sip. 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 Terima kasih telah menonton 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 Tuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton